Intro Yang pertama adalah Bapak Yandi Andriyapmo Saya persilakan untuk maju ke atas panggung, silakan Mas Ketika beri aplos untuk Pak Yandi Beliau adalah staf pengajar dari Departemen Arsitektur Universitas Indonesia Menyelesaikan studinya di Departemen Arsitektur Universitas Indonesia pada tahun 1996 Panelis yang kedua pada malam hari ini adalah Bapak Amir Sidarta Kita beri aplos yang meriah untuk Bapak Amir Sidarta, silakan maju ke atas panggung Beliau adalah seorang kuratur museum asal Indonesia dan saat ini mengelola Balai Lelang Sidarta Auksiner Selain juga menjadi kurator museum Universitas Belita Harapan Pembicaraan yang ketiga adalah Bapak Her Prantama Sarjana Teknik Magisar Teknik IAI Beliau lahir di Jakarta, masih sangat muda 1978 Dan sekarang beliau adalah ketua Ikatan Arsitektur Indonesia Ikatan Arsitek Indonesia Sabang Jakarta, silakan maju Pak Kita beri aplos yang meriah untuk Bapak Her Prantama Atau kita selebih akrab memanggilnya dengan Mas Temi Kita sambut yang meriah untuk Bapak Kosmas Gosali Bagi saya, ada catatan yang sudah saya buat Banyak sekali sebenarnya poinnya Tapi sebenarnya saya coba untuk persingkat Bagi saya ada tiga hal menarik yang saya temukan dari buku ini Yang pertama adalah bagaimana pendokumentasian pengetahuan tektonik Jadi kalau diperhatikan dari penjelasannya Teksnya kemudian dari apa yang ter-spasialiti di situ Terlihat bagaimana bidang material dan semuanya itu Sepertinya Pak Kosmas sangat paham Mungkin pengaruh waktu pas belajar di Wina Jadi pengetahuan detailnya sangat kuat Dan menurut saya itu yang sebenarnya agak missing di kebanyakan arsitektur di Indonesia Kami perlu banyak belajar di situ Yang kedua adalah Ini juga saya pahami pada waktu kita berdiskusi waktu itu Pak Kosmas sangat ingin pengetahuan akan kontekstual itu selalu hadir dalam karyanya Jadi ada salah satu teks yang ada di situ Lebih baik mengorbankan ruangan daripada mengorbankan ruang terbuka Lebih baik mengorbankan kamar daripada ruang terbuka Dan memang kalau diperhatikan dari denahnya Itu memang terlihat Kamar mandi sedapat mungkin Kita berbisik panjang di situ ya Sedapat mungkin harus mendapat cahaya Kamar sedapat mungkin harus mendapat cahaya Jadi pengudaran dengan tadi itu ruang terbuka Sedapat mungkin selalu terjadi dari setiap ruangan itu Sehingga kalau diperhatikan denahnya itu Bukaan-bukaan itu semaksimal mungkin terjadi Dengan begitu Selebrasi dari cahaya Kemewahan dari cahaya itu Bisa terjadi di karyanya Pak Kosmas Dan yang ketiga Walaupun ini sebenarnya debatable Antara apakah buku ini untuk akademis Atau buku ini untuk umum Tapi yang dicoba untuk disampaikan di sini oleh Pak Kosmas adalah Dalam setiap karya Selalu itu pasti ada sedikit ide Yang ingin disampaikan Jadi selalu bermula dari Ini mulainya dari mana Bagaimana mencarinya Apapun itu Dan itu secara konsisten Itu selalu hadir Yang menurut saya itu sangat penting Karena begitu namanya desain Harus ada ide yang hadir di situ Dan ketiga ini yang secara bersama-sama Kemudian Dicoba untuk menjadi Sebuah karya Tetapi selain itu Ada beberapa poin lagi Yang juga menarik perhatian saya Pada waktu saya membaca tulisan Mewah adalah bagaimana kita menghasilkan ruang Jadi bukan masalah material yang mahal Itu konsekuensi belakangan lah Tapi bagaimana tektonik itu terjadi Sehingga yang hadir dalam ruangan itu Mengetahui kekuatan sesungguhnya dari ruangan itu Mungkin kayaknya ini yang paling penting Yang selama ini dicari oleh Pak Kosmas Nah Kemudian saya coba mempelajari detail Pilihan warna Yang saya temukan adalah Di karya terakhir Sepertinya yang dicoba dilakukan adalah Warna itu pasti hadir dengan sendirinya Jadi kalau memang dia harus berwarna putih Disitu consider sebagai Lantai dinding Ya memang harus berwarna putih Sehingga Si furniture itu hadir Si lukisan itu hadir Kemudian kalau kayu Ya memang dia harus berwarna coklat Kalau hijau Dia memang harus berwarna hijau Dan itu sepertinya secara konsisten Dicoba untuk dilakukan Kalau metal ya Dia harus terlihat sebagai metal Dengan sendirinya Aestetiknya pun Hadir dengan sendirinya Itu Sepertinya secara Sadar belakangan Tadi di awal-awal Tapi saya tidak terlalu melihatnya Pak Belakangan itu Lebih konsisten Terjadi disitu Nah Dengan begitu putih Sebagai kanvas Itu memang benar Terjadi disitu Ya tadi matahari Nah Yang kurang Saya mesti ngomong yang kurang mungkin Sebagai seorang akademisi Bagi kami di kampus Ingin menelusuri lebih jauh Ada gambar DNA Tapi sepertinya Kekurangan gambar potongan Sehingga Untuk mempelajari kembali Keruangannya Itu secara vertikal Itu menjadi agak lebih sulit Tapi Untungnya dibantu oleh foto-foto yang sangat bagus Sehingga Sebenarnya itu Saya masih bisa lah Kira-kira Menebaknya seperti apa Dan akan lebih baik Kalau kita mahasiswa itu Punya kesempatan untuk mengunjunginya Oke terakhir adalah Apresiasi Kepada Pak Kosmas Yang sudah sangat berani Dengan keberanian untuk Paling tidak kita memulainya Pak Itu benar Kita memulainya Untuk melakukan sesuatu Dan menurut saya Ini mungkin bukan pertama Nanti bagi Kompas Geramedia Untuk melakukan kegiatan seperti ini Dan publikasi yang seperti ini Semakin lama Harusnya semakin jauh lebih baik Terima kasih Pak Terima kasih kita beri aplaus Untuk Bapak Yandi Berikutnya kami kesempatan Berikan kesempatan kepada Mas Amir Untuk menyampaikan pandangannya Tentang buku ini Aduh saya gak sesistematis Mas Yandi ini Tapi Banyak poin yang sudah disampaikan oleh Mas Yandi tadi Saya hanya ingin Merangkum aja mungkin ya sekilas Apa yang saya lihat Saya kenal Kosmas Udah lama juga Tapi Sebagian besar Bukan di bidang Arsitektur Walaupun Kita sama-sama Punya latar belakang Arsitektur Tapi Ternyata kita bersinggungannya Hanya di Seni Sehingga saya cukup kaget sih sebenarnya Lihat Wah karyanya Banyak juga ya Karena Saya anggapnya Yang mana nih Yang part time Seninnya Atau Arsitekturnya Ternyata Masih Arsitekturnya yang full time Seninnya hanya part time Tapi Berhubungan lah Saya lihat yang unik Sebenarnya Disini ada Banyak Residensial Banyak Rumah yang ditampilkan Dan Ada yang besar Ada yang kecil Tapi yang unik Adalah bahwa Disini banyak Foto dari rumah Bagus-bagus ya Yang ternyata Ukurannya itu Ukuran lahannya Kurang dari 300 meter persegi Bahkan Ada juga Banyak juga Yang kurang dari 200 meter persegi Tapi Di design sangat Sangat menarik Dan Saya rasa Ada beberapa hal Semacam Filosofi lah Yang Yang disuka Diangkat gitu Seperti misalnya Dalam rumah ini ya Disebut Kutipan dari Kosmas tentunya Jika sudut Jika tanah Sudah kecil Sudut jangan ditutup Supaya ruang Tidak terlihat kecil Sudut harus dibuka Hal-hal kecil Seperti itu Itu Sangat Menginspirasi Para mahasiswa lah Kalau kita disini Dan arsitek juga Saya rasa itu yang Sangat menarik Yang lain Adalah Yang saya Kagumi Adalah Karya-karya Kompetisinya Sebenarnya Ternyata Ada Dua Entry Untuk E-Follow Ini ya Kalau nanti Lihat bukunya Ada dua entry Untuk Sayembara E-Follow Dan Dua-duanya Sangat menarik Tapi yang satu Sangat menarik Karena mengingatkan saya Pada karya seni Seseorang Terus terang aja Nus Salomo Yang juga Sama Inspirasinya adalah Film Saya rasa Ada Film-film Apa tuh Sledgehammer Dan Film-film Sci-fi Yang Sangat populer Dan Tapi juga Ternyata Ada yang Sempat terbangun Yaitu Kantor Sorry Bentar Kantor Di Mana nih ya Saya lupa Di Marunda Kantor Di Marunda Mungkin Saya kasih Lihat Ini ya Juga Seperti Agak Spacey Agak Out of Space Dan Kayaknya Seperti Karya Yang Baru turun Dari Dari UFO UFO Yang mendarat Mungkin Ini Satu hal Yang kurang Saya cari Denahnya Dan Denahnya ada Tapi Tidak ada Site plan Yang lebih luas Karena Ini justru Fotonya Mengharapkan kita Untuk Pengen Lihat Site nya Kayak gimana Dan Site Itu Sangat penting Dalam Penciptaan Jadi Kita Lihat Site nya Kita Inspirasinya Apa Jadi Mungkin Itu yang Bisa Ditambahkan Nah Tapi Mungkin Hal Yang Sangat Menarik Adalah Yang Paling Mengkesankan Bagi saya Sebenarnya Adalah Karya Dari Kedutaan Besar Swiss Kediaman Kedutaan Kedutaan Kediaman Duta Besar Swiss Yang Desain Secara Sangat Apik Dan Menghormati Apa Namanya Rumah Lamanya Sangat Jarang Terjadi Designer Sekarang Yang Mempedulikan Design Ramanya Tapi Ternyata Dalam Sayembara Ada satu Yang Solo Bank Indonesia Solo Itu juga Sama Saya harap Mungkin Ada hubungannya Sama Ini Karena Kosmas ini Ada satu Keunikan Yang bagi saya Keunikannya Adalah Dia Keluaran Austria Saya rasa Satu-satunya Di Indonesia Mungkin Satu-satunya Dan Sebenarnya Tradisi Modernisme Dalam Arsitektur Itu Austria Sangat penting Ada Joseph Hoffman Ada Banyak Sekali Hans Hollein Yang Ini Tapi Sebenarnya Itu mungkin Yang kurang Juga Jadi Kita Pengen Tahu Sebenarnya Inspirasinya Kosmas Selain Yang Apa Site Ruang Dan Sebagainya Dan materi Dan Sebagainya Dari Segi Sejarah Arsitektur Dimana Ada Ada Sih Beberapa Hal Lagi Yang Saya Pengen Tapi Yang Paling Menarik Adalah Semua Rumah Rumah Yang Didesain Kosmas Gedung Juga Itu Kayak Penampilan Kosmas Lihatkan Kalau Saya Cuek Gini Santai Tapi Kalau Kosmas Harus Pristine Harus Yang Paling Keren Jadi Itu Mungkin Poin Yang Saya Bisa Tambahkan Baik Kita Beri Applause Untuk Mas Amir Siddhartha Sebagai Seorang Rekan Sama Pencinta Seni Dan Terakhir Kepada Mas Temi Praktisi Dan sekaligus Kolega Di IAI Kami Waktu Kami Persilahkan Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Buat Kita Semua Ini Pertama Kalinya Saya Menjadi Kritikus Sebuah Buku Dadakan Setidaknya Saya Mencoba Belajar Menjadi Sebuah Kritikus Yang Saya Catat Ada Tiga Hal Dari Buku Ini Yang Pertama Hunian Atau Rumah Tinggal Yang Kedua Non Hunian Dan Yang Ketiga Saimbara Saya Mencoba Membahas Satu Persatu Untuk Hunian Setelah Arsitek Kosmas Gozali Berpetualang Sebagai Arsitek Selama 20 Tahun Saya Melihat Ada Sebuah Titik Benang Merah Garis Tangannya Yang Memang Itu Menjadi Ciri Khas Yang Setiap Arsitek Ketika Sudah Melampaui 10 Tahun Kebetulan Saya Sudah 10 Tahun Menjadi Arsitek Jadi Saya Tahu Persis Di Saat Itu Titik Kita Sudah Tahu Kita Mau Ke Arah Mana Untuk Desain Rumah Tinggalnya Jadi Karya-karya Rumah Tinggalnya Secara Keseluruhan Memiliki Suatu Benang Merah Yang Sama Tetapi Poinnya Tidak Membosankan Karena Setiap Karya Memiliki Kontekstual Terhadap Lingkungannya Karakter Dengan Pemiliknya Dan Tentunya Fungsi-fungsi Yang memang Mendukung Di dalam Bangunan Tersebut Dan Setiap Hal-hal Tersebut Itu Diolah Diolah Sedemikian Rupa Menjadi Sebuah Tone Dalam Bangunan Tersebut Seperti Karya Yang Dilakukan Arsitek Kosmas Gozali Di Kedotaan Besar Swiss Dimana Dengan Bermain-main Dengan Garis Langgam Bentuk Dari Swiss Tersebut Diterapkan Di Beberapa Sisi Itu Menjadi Sesebuah Yang Menarik Dan Saya Melihat Beberapa Karya Kenapa Tiba-tiba Ada Warna Orange Dan Itu Konsisten Di Sebuah Rumah Wayhouse Konsisten Mulai Dari Luar Sampai Kedalam Jadi Konsistensi Arsitek Kosmas Gozali Terlihat Jelas Ketika Berupaya Mengeksplorasi Sebuah Karya Yang Khususnya Rumah Tinggal Dan Saya Tidak Tau Persis Apakah Memang Pertanyaannya Apakah Memang Klien Yang Datang Sudah Tau Persis Gayanya Arsitek Kosmas Gozali Dengan Gaya Seperti Itu Atau Memang Beliau Yang Mengarahkan Desainnya Seperti Kita Lihat Beberapa Arsitek Yang Sangat Idealis Dengan Garisnya Seperti Senior Arsitek Tan Chiang Ai Itu Sangat Kuat Dengan Garis Performa Bangunan Dan Materialnya Dan Setiap Rumahnya Hampir Semuanya Memiliki Kesamaan Benang Merah Tetapi Diolah Sedemikian Rupa Dengan Bentuk Bentuk Yang Berbeda Saya Gak Tahu Apakah Memang Kosmas Gozali Kliennya Datang Dengan Spirit Yang Sama Karena Sudah Tahu Garis Tangannya Atau Memang Pak Kosmas Ini Yang Mengarahkan Itu Mengenai Rumah Tinggal Yang Non Hunian Ini Yang Menjadi Sebuah Fenomena Ketika Saya Melihat Karyanya Karena Sangat Jauh Sekali Dengan Rumah Tinggal Jadi Kalau Rumah Tinggal Sangat Kental Dengan Ciri Khasnya Tetapi Non Hunian Itu Lebih Berani Lebih Mengeksplorasi Bentuknya Dan Saya yakin Itu Dipengaruhi Oleh Filosofi Dari Kantor Yang Didesign Misalnya Dengan Kantor Yang Di Marunda Dengan Satu Filosofi Korporat Seperti Apa Dan Itu Mungkin Diterjemahkan Dengan Sebuah Building Envelope Yang Sangat Menarik Di Ulah Dan Ada Beberapa Kantor Yang Memang Didesign Yang Sangat Berbeda Satu Dengan Sama Yang Lain Jadi Itu Yang Membuat Ciri Khas Yang Berbeda Dengan Hunian Yang Saya Lihat Dan Yang Ketiga Sayembara Sayembara Ini Sangat Jarang Dilakukan Oleh Seorang Arsitek Yang Memang Kuat Di Medium Project Atau Small Project Dan Medium Project Tapi Di Sayembara Ini Saya Melihat Ada Dua Sayembara High Rise Building Dan Cara Berfikirnya Sangat Jauh Kedepan Tidak Kaku Dengan Kekinian Yang Hari Ini Arsitek Kosmas Gozali Berusaha Keluar Berimajinasi Yang Sangat Lepas Dari Kebiasaan Projek Projek Dia Jadi Mungkin Ini Suatu Luapan Imajinasi Yang Tertahan Ketika Proyek Proyek Real Proyek Yang Terbangun Jadi Ini Merupakan Sebuah Teriakan Sebuah Bangunan Yang Memang Yaitu Kesempatan Yang Langka Bisa Dikupas Dieksplorasi Pada Setiap Sayembara Saya Mencatat Seperti Itu Sementara Itu Baik Berikan Aplaus Untuk Mas Temi Atas Semua Catatan Masukan Komentar Dan Pendapat Ini Tidak Sah Rasanya Saya Kira Kalau Pak Kosmas Sendiri Sebagai Yang Punya Punya Karya Yang Mempunyai Ide Dan Gagasan Dan Menuangkannya Dalam Bentuk Tidak Memberikan Tanggapan Dan Saya Kira Bukan Pembelaan Tetapi Sebuah Respons Yang Positif Dan Sekaligus Pak Kosmas Akan Menyampaikan Welcoming Speech Untuk Para Audien Semua Untuk Itu Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Kepada Pak Kosmas Kita Beri Aplaus Untuk Pak Kosmas Terlebih Dahulu Pertama Terima Kasih Kepada Para Panelis Yang Mau Melakukan Bedah Buku Dalam Buku Yang Kita Terbitkan Hari Ini Saya Sangat Berterima Kasih Karena Mereka Mereka Ini Adalah Orang Penting Di Dunia Arsitektur Dan Mereka Mau Membaca Buku Saya Itu Bagi Saya Sudah Suatu Kehormatan Apalagi Mau Menganalisa Jadi Apapun Pendapat Yang Mereka Berikan Buat Saya Itu Adalah Suatu Pengalaman Baru Lagi Buat Saya Adalah Suatu Pacuan Supaya Saya Akan Menjadi Semakin Baik Lagi Semakin Berani Lagi Untuk Berkarya Saya Senang Dengan Analisa Analisa Ini Karena Sebenarnya Kita Di Indonesia Sangat Jarang Adanya Diskusi Arsitektur Sangat Jarang Dan Itu Merupakan Kerinduan Di Dalam Diri Saya Untuk Kita Bisa Berdiskusi Tentang Arsitektur Jadi Malam Ini Merupakan Hadiah 20 Tahun Saya Berkarya Bahwa Bapak Bapak Ini Bersedia Untuk Mau Berdiskusi Dengan Saya Apa Yang Tadi Disampaikan Itu Benar Itu Menjadi Catatan Buat Kita Semua Dibagi Menjadi Tiga Kategori Memang Kita Di Indonesia Masih Banyak Tantangan Tantangan Terhadap Klien Keinginan Klien Dan Sebagainya Jadi Kita Selalu Berusaha Untuk Memberikan Apa Yang Kita Anggap Terbaik Saya Sering Berkata Kepada Klien Bahwa Arsitektur Itu Sebuah Seni Arsitektur Itu Ibaratnya Kita Memakan Sushi Makanan Jepang Kalau Anda Tidak Pernah Memakannya Anda Tidak Akan Pernah Mengenalnya Dan Sebagai Seorang Arsitek Kita Punya Kewajiban Memperkenalkan Kalau Sudah Dicoba Masih Tetap Tidak Suka Ya Lain Persoalan Tapi Seringkali Orang Baru Tahu Setelah Dia Mencoba Jadi Itulah Tugas Kita Sebagai Arsitek Untuk Selalu Memberikan Kepada Mereka Yang Kita Anggap Benar Dan Baik Sehingga Banyak Sekali Karena Orang Suka Tidak Tahu Sebenarnya Maunya Kemana Sebagai Profesional Tentu Kita Mempunyai Kewajiban Dan Juga Bahkan Mempertahankan Apa Yang Kita Anggap Benar Saya Selalu Bilang Arsitek Itu Sama Seperti Dokter Bedah Jadi Kalau Di Dalam Operasi Pasiennya Sulit Kalau Tiba-tiba Mau Bilang Saya Tidak Mau Begini Matanya Saya Tidak Mau Begini Telinganya Itu Bisa Berantakan Pasiennya Harus Percaya Sama Arsitek Nya Harus Percaya Sama Dokter Nya Bahwa Dia Akan Melakukan Yang Terbaik Karena Kita Punya Tanggung Jawab Moral Untuk Itu Saya Rasa Itu Yang Tanggapan Yang Saya Bisa Berikan Kisah Sama Kisah Percaya Terima kasih.